Saya rasa kalau betul-betul mau pakai emas ini, sop kami pun pernah juga tidur sini. So, angkat air lah, bawa sini. Itu pun untuk satu malam lah. Tapi kalau mau lama-lama tidur sini, buat labang loh. Welcome back to my channel. This is Tilon S. Kepada anak yang masih baru dalam channel saya, jangan lupa subscribe channel ini. Kita saling bantu, saling support. Support YouTube bersamaan. Support YouTube Kota Marudu. Channel Tilon S. Jangan lupa like, komen, dan share kalau bermanfaat. Kita lihat konten ini. Go! Oke, kita berhenti sekejap di sini. Jom baru bangun. Jom buka sini. Oke, hari ini apa saya mau buat adalah saya mau pergi buat review di Bukit Ramag. Saya sekarang berada di persimpangan dari Pekan ke Pandawar. Yeah, ke Pandawar. So, hari ini saya kira mau jalan kaki sejak di sana, tapi ini cuaca tidak boleh percaya nih. sudah boleh percaya. Jadi, saya rasa saya akan naik moto sampai sana sejak. Dan sampai di Ramag, saya akan jalan kaki lah. So, inilah perjalanan dia. Kamu tahu juga ini. Jalan LTGS Togop. Jadi, apa-apa pun, kita naik moto dulu sampai sana lah. Saya tidak kuat. Saya tidak boleh percaya ini cuaca nih. Tiba-tiba Pandai turun ke dalam. Saya tidak lagi bawa payung. Oke, stay tune. Jadi, sekarang ini saya berada di persimpangan persimpangan. Mungkin yang saya rasa kamu tahu juga. Ini, tapi saya rasa tahu juga. Oke. Ini, kita dari sana tadi. Kita dari sana. Dan ada satu simpang depan ini. Satu, dua. Oke. Dan kamu turun bawah. Sebab ini nih, sama aja nih, pergi sana. Di sini pun ada jalan. Kamu pergi sana. So, kalau kamu panaskan, sini lah yang sesuai. Nah, sini pun sesuai juga. Ah, dua-dua sesuai lah. Oke. So, sini pun boleh naik. Kamu jalan terus sini ya. Di sini. Let's go. Oke. So, kita sudah sampai di sini. Starting dia. Kita dari sana. Bawa itu. And now, kita akan pergi ke sana atas. Oke, di sini. Di sini. Dia punya perjalanan yang ini nih. Oke, yang ini nih. Dia tidak juga tinggi sangat. Tapi, kalau tidak cukup latihan, boleh tahan lah. Dia punya... Apa ini? Gini. Oke, kalau tidak cukup latihan, boleh tahan juga lah. Penat dia. Sampai saya di atas ini pun dia... Saya terkapus-kapus juga nih. Yes. Alright. Kenapa saya buat tribute nih? Sebenarnya lama sudah saya mau buat nih. Dan ada juga orang yang sudah buat sebelum nih. Tapi, atas request saya punya kajian. Ini ya. Saya siapin sini. Atas request dia. So, hari ini saya buat lah. Lama sudah saya mau buat, tapi... Ada saja mau buat lain. Oke. Perjalanan dia agak kabur. Di atas. Sebab tanah merah dan hujan. Jadi, air dia... Air itu... Merosakan jalan. Eh, licin. Dan... Kalau mau pergi sini, pastikan... Pakai silipar yang... Ada pelawa. Dan kasut yang ada pelawa lah. Oke. Tengok siapun. Sebenarnya siapun jarang ni naik-naik bukit-bukit. Siapun rasa penat sudah. Oke. Boleh tahan. Dan tanah dia. Rosak. Rosak tanah dia. Rosak. Kita teruskan bergerak. Ini ada lagi bawah payung nih. Kalau hujan. Selama sudah saya tidak pergi sini. Ya. Selamat lama. Dan... Untuk mutan kamu. Ini... Adalah kebun orang. Asparagus punya kebun. Kebun asparagus. Lada dan sayur-sayur yang lain. Ini tanah orang. Tuhan Albert. Mungkin ada di antara kita yang kenal dengan dia. Mustahil tidak kenal. Orang kota Marduk. Mungkin hampir semua yang kenal dia. Yes. Tuhan Albert. Oke. Kita sudah hampir sampai ke... Pana Laban. Pana Laban. Dan memang... Kalau di sini pastikan hati-hati. Jalan di licin. Batu dia kabur. Mau hati-hati. Apa ini? Oke. Kita sudah sampai di Pana Laban. Dan apa yang kita boleh saksikan di sini adalah... Nampaknya tuh. Inilah. Tidak terang bahwa siapnya lah. Telepon nih. Itu laut. Laut. Inilah yang kita boleh nampak di Pana Laban. Nah. Nampak. Eh. Itu juga jantik sini. Sini. Lawak. Ini yang kita boleh nampak di Pana Laban. Pana Laban lah sangat. Itu... Kampung Tegaro. Oke. Dan... Kita sudah hampir sampai ke... Apa nama ni? Sana. Itu Nalab. Itu Nalab. Itu Nalab. So, let's go. Oke. Apa yang kita boleh buat... Bila datang di Ramag? Of course. Sebenarnya dulu... Ramag ni dia banyak trek. Untuk hiking. Tapi... Memandangkan sekarang kan PKP. Jadi... Banyak activity yang... Tidak dapat dilakukan. So... Hari ini... Saya datang sini. Hasil untuk review je. Ini tempat. Dan sini memang kebun getah. Dan... Memang banyak nyamuk lah. Oke. Right. Let me take the... Video. So, saksikan lah tempatnya. Terima kasih. Nungu wawo si togo Om amudu yu elaan Lagatau si kampung togo Kan no mongoy kata dukit rambat Oimpa teluk marutu Ahatak tanah sawonu loho Ngawitambalu Kan no mongoy kata dukit ramai Bila kita sudah sampai di ramad Pasti hilang semua penat Baiklah, sudah nampakkan apa yang ada di ramad Dan sekarang saya akan terangkan kepada anda Apa yang ada dan boleh dilakukan di bukit ramad Pertama, kita boleh berehat Di sebelah kita ini ada dewan terbuka Yang saya rasa cukup untuk berehat Dalam mungkin 20 orang Mungkin tidak lah Bolehlah 20 orang Cilu kecil ataupun amit lah Anggaran sajalah 20 orang boleh Atau lebih Tidak pasti, saya tidak bakar sangat dalam menganggar Tapi yang pertama kita boleh berkumpul disini Sebab untuk putusan anda yang tidak tahu Dalam ujung tahun Setiap ujung tahun 31 Berali ke satu hari bulan Semua yang Tahu ini tempat Dan Ada Kesempatan untuk bersama-sama disini Mereka akan merayakan Pertukaran tahun itu disini I mean bukan merayakan Dia yang sambut disini Sebab apa? Di belakang saya ini nanti Bila 31 Berali ke satu hari bulan Jam 12 itu Akan ada banyak bunga-bunga api Oke, tahun lalu Saya tidak ikut lah Sebab saya balik kampung Dan saya bersama-sama dengan keluarga saya So Itu aktiviti yang pertama Mereka melihat bunga api Di Sinilah Kamu boleh nampak Dari sana Lotong ada Dari Banetan Lama Seronso Taiwan Hutan Apa yang kamu Kalau kamu sudah sampai sini Kamu akan nampak nih Dia punya Keluasan tempat Yang kamu boleh nampak Termasuklah Teluk Marudu Ya So kepada anda yang belum Ada kesempatan datang sini Nanti kalau sudah lepas PKP Bolehlah ber Ramai-ramai Datang di sini Oke Itu yang pertama Yang kedua Kamu boleh berkema di sini Oke Boleh berkema Sebab ada sudah beberapa Remaja-remaja Belia-belia yang sudah pun Mula Berkema di sini Dan Terbaik Belia Ada Hari itu Ada belia Berkema di sini Ramai juga Setidak pasti Berapa orang Tapi ramai juga Dan mereka Selamat Berada di sini Di sini Apa yang mau ditakut di sini Adalah Of course Dia punya Binatang-binatang Ataupun Ular Begitu Tapi Itu kena jagalah Tapi di sini luas juga Kebunuh orang juga Selalu kena kasih luas juga Yang kedua Dia punya Nyamuk Nyamuk di sini Memang ada Mana-mana pun tempat Memang ada Kalau mau berkema Ataupun Mau tidur di sini Pastikan ada Kelengkapan lah Nyamuk Saya rasa Bila kita mau berkema Kita tahu juga Apa kita mau perlu buat Alright Yang seterusnya Kita boleh hiking Ada 5 track Hiking di sini Ada 5 track Hiking Dari Bawa sana Naik sana Pusing Dan pergi sini Tapi sekarang Mungkin dia punya jalan Sudah Semakin Apa nama itu Semak lah Sudah tumbuh-tumbuh Kali dia punya Rumput-rumput Oke And then Yang Seterusnya Bila kamu sampai di sini Kamu boleh nampak Pemandangan lah Oke Kalau yang mau kasih tenang-tenang Pikiran itu Yang baru break Bagaimana kah Membuat sumandak Tapi pastikan Kalau membuat sumandak itu Pastikan ada ramai lah Jangan berdua-duaan saja Oke Mau datang sini Oke Kalau yang mau berdua-duaan itu Pastikan sudah tunang Ataupun Sudah kawin lah Sudah ada ikatan Barulah boleh datang sini Dan memang cantik Kampung nampak ini Kalau mau bergambar di sini Ada Lerminani Boleh Boleh bergambar di sini Dan memang cantik Dia punya background Di sini Dia punya signboard Welcome Come to Bukit Ramag Kampung Trondok Oke Apa yang Kita Apa yang Apa yang itu Kita Consen di sini adalah Kemudahan air Kemudahan air Dan juga elektrik Itu sahaja yang Menjadi kelemahan Ataupun Saya rasa kalau betul-betul Mau pakai emas ini So kami pun pernah juga tidur sini So Angkat air lah Bawa sini Itu pun untuk satu malam lah Tapi kalau mau lama-lama tidur di sini Buat labang loh Enggak Angkat lah air Banyak-banyakan Dan kalau Banyak orang itu Ikutlah jumlah orang yang Secukupnya Nah air Itu yang pertama Yang kedua Elektrik Memang tidak ada elektrik di sini Pastikan kalau mau Buat mobil di sini Pakai itu lampu yang Mencas kah Ataupun Touchlight kah Pastikan cukup lampu lah Ya Supaya Kamu punya Aktiviti itu Berjalan lancar Yes Itu So Saya rasa Aktiviti Untuk Sampai di sini Saya rasa boleh juga Di sini Sebab luas juga di sini Ini dia lebih kurang 15 15 20 Kak Siapin tidak pasti Siapin tidak pernah Paling angkat Tapi Macam 10 10 20 20 20 kali ini Macam 20 20 Nah So Saya rasa untuk Aktiviti Saya rasa cukup juga di sini Untuk aktiviti-aktiviti yang Kecil lah Yang ringkas lah Tidaklah telah mau Besar sangat Nah Oke Dan Saya rasa itu sejak Dan kalau mau datang sini Pastikan bawa kawan lah Ramai-ramai Supaya Dorang lebih tahu Mengenai Bukit Ramadni Dan Pemandangan Teluk Marudu Pekan Pota Marudu Pekan Langkon Dan sebagainya Dan kalau kamu lihat di sini Kamu boleh pinjau banjir Dimana yang ada banjir Di sini saya nampak Tidak pernah Maksudur 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 Di situ Pekan Pelensom Itu Teluk Marudu Oke Dan Terus Itu saja video kali ini Saya pun Datang sini pun Atas Apa itu Atas Request Daripada Kajian saya sendiri Si Dian Thank you Karena menonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Itu saja video kali ini See you On my next Video Kasih like Thank you Yang Like Thank you Yang Comment Thank you Kamu Yang Subscribe